Halo, co-friends! Di sini kita ada soal menentukan hasil pembulatan keribuan terdekat. Yuk, sama-sama kita kerjakan soalnya. Perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya. Kita mulai kerjakan dari yang nomor 1. 3.885 dibulatkan keribuan terdekat adalah... Nah, karena kita ingin membulatkan keribuan terdekat, di sini yang harus kita perhatikan adalah angka ratusannya. Nah, jika angka ratusannya kurang dari 500, maka kita bulatkannya ke bawah. Tapi, jika angka ratusannya lebih dari atau sama dengan 500, kita bulatkannya ke atas. Kalian perhatikan, di sini 3.885 angka ratusannya adalah 885. 885 lebih besar dari 500, sehingga di sini kita bulatkannya ke atas. Karena kita bulatkan ke atas, maka kita harus menjumlahkan angka ribuannya dengan 1.000. Yang tadinya di sini 3.000, kita tambah 1.000 menjadi 4.000. Jangan lupa, angka ratusan, puluhan, dan satuannya kita ubah menjadi angka 0. Maka didapatkan hasil pembulatan keribuan terdekat dari 3.885 adalah 4.000. Gimana? Mudah banget kan, ko, friends? Yuk, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 2. 4.099 dibulatkan ke ribuan terdekat adalah, karena di sini kurang dari 500, maka kita bulatkannya ke bawah. Nah, karena kita bulatkan ke bawah, kita tinggal rubah angka ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi angka 0. Sehingga di sini pembulatannya adalah sama dengan 4.000. Nah, tinggal soal yang terakhir nih, ko, friends. 12.926 dibulatkan ke ribuan terdekat adalah, perhatikan di sini angka ratusannya adalah 926. 926 lebih besar daripada 500, sehingga pembulatannya ke atas. Karena pembulatannya ke atas, angka ribuannya harus kita jumlahkan dengan 1.000. Yang tadinya 12.000 ditambah 1.000 menjadi 13.000. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Kalian hebat! Yuk, semangat terus belajarnya, dan sampai jumpa di soal yang lain.